Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, Luhut Bin Sarbancai, tadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 23 Maret 2022. Ia dilaporkan terkait dugaan kejahatan ekonomi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Lamporan itu dilayangkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur Bukasuara. Isnur menyebut gabungan LSM ini akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan dugaan keterlibatan LBP dalam monopoli ekonomi tersebut. Dalam hal ini, Muhammad Isnur melayangkan laporan merujuk pada Pasal 1, Angka 24 KUHAP. Menurut Isnur, indikasi keterlibatan LBP berdasarkan hasil riset berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua. Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator Kontras Fathia berencana melaporkan balik Luhut atas dugaan kejahatan ekonomi di Papua. Keduanya siap membeberkan hasil riset yang dipermasalahkan oleh Luhut sebagaimana yang ditayangkan dalam podcast Haris Azhar bersama Fathia di Youtube. Dikatakan Nurkolis, Kuasa Hukum Haris Azhar, dugaan skandal korupsi di tambang emas itu mesti diprioritaskan penyidik. Ia menyayangkan sikap penyidik yang tak mendalami dugaan praktik monopoli bisnis tambang emas di Papua. Pasalnya diduga terdapat skandal korupsi di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!